Jadi cantik atau jadi populer? Aku dari dulu pengen banget jadi cantik, biar gak dibully terus. Nah, mama kan selalu bilang kamu itu udah cantik. Enggak, mas. Semua orang bilang aku jelek. Cuma mama yang bilang aku cantik karena aku anak mama. Masih loading? Woy, minggir. Dasar jelek. Lo itu punya kaca gak sih? Punya wajah tompelan gitu masih berani dateng ke sekolah ini. Aku pilih jadi cantik. Bentar lagi pasti wajahku berubah jadi cantik. Gak usah berharap jadi cantik deh. Terima nasib aja sama muka lo yang jelek itu. Aku bakal tunjukin kalau aku juga bisa jadi cantik. Cuma gue satu-satunya cewek yang paling cantik di sekolah ini. Gak ada yang bisa nyaingin kecantikan gue. Permisi, bu. Saya mau beli makanan. Ih, sana pergi kamu. Saya gak jual makanan buat orang jelek. Nanti dagangan saya jadi gak laris lagi. Wuh, udah jelek. Hidup lagi. Astaga, begini banget nasibku. Tapi aku harus sabar. Bentar lagi pasti wajahku jadi cantik dan gak dibuli lagi. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mengadakan pentas drama. Yeay, asik banget. Untuk pemeran pasangannya, kalian bisa pilih pasangan kalian masing-masing ya. Reza, pokoknya gue mau jadi pasangan lo. Woy, anak tompel. Gimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Ya, kan nanti bakal ada pentas drama. Kita lihat Reza bakal milih lo atau gue buat jadi pasangannya. Oke, aku terima. Hei jelek. Berani juga ya lo nerima tantangannya Jessica. Dia kan cantik. Udah pasti Reza milih dia. Secara kan Reza ganteng banget. Mana mungkin mau sama cewek jelek kayak lo. Aku pasti bentar lagi bakal jadi cantik. Cuma masih loading aja. Halo, Ren. Semangat ya hari ini. Makasih, Reza. Idih, Reza. Lo ngapain sih nyemangatin cewek jelek itu? Cabut yuk, guys. Gue takut ketularan jelek sama si anak tompel itu. Wah, akhirnya udah selesai loadingnya. Loh, kok gak ada yang berubah dari mukaku? Udah selesai loading, tapi kok gak ada yang berubah dari mukaku? Apa sistemnya error? Halo, Ren. Ren, aku manggil kamu. Eh, iya Reza. Kenapa ya? Aku mau kamu jadi pasangan aku di pentas drama nanti. Kamu mau, kan? Eh, mau sih. Tapi kamu yakin gak malu? Kenapa malu? Pokoknya aku mau kamu jadi pasangan aku. Ya ampun, guys. Lihat deh si anak tompel yang jelek itu. Dia tetep jelek, kan? Sampai sekarang. Aku gak tahu kenapa wajahku belum berubah. Padahal di sistemnya tulis udah siap. Itu artinya mukalo jeleknya udah permanen. Lo gak bakalan jadi cantik. Cuma gue, Jessica, cewek tercantik di sekolah ini. Reza minta aku jadi pasangannya di pentas drama nanti. Apa? Enggak. Lo gak bisa jadi pasangannya, Reza. Dia kan cowok tertampan. Gak cocok sama cewek jelek kayak lo. Bener banget. Masa iya lo pake topeng selama pentas drama? Ren, gue kasian deh sama lo. Nih, gue kasih cairan. Yang sekali usap, wajah lo bakal jadi cantik dan mulus. Wah, seriusan, Jess. Kamu baik banget. Iya, Ren. Dipake ya. Iya, aku pake sekarang ya. Gimana, Jess? Nah, sekarang lo ngaca deh. Wajah lo udah jadi cantik. Astaga. Kenapa mukaku jadi makin parah? Rasain lo. Pasti Reza gak jadi milih lo buat jadi pasangannya kalau liat muka lo udah hancur kayak gitu. Kamu jahat banget sih. Eh, eh. Liat deh. Itu kan si anak tompel. Mukanya jadi makin jelek. Sekarang. Kalau gitu, Reza pasti bakal milih gue buat jadi pasangannya. Reza, aku gak bisa jadi pasangan kamu di pentas drama. Mukaku jelek. Aku harus jadi cantik dulu. Loh, kamu bicara apa sih? Maksud kamu apa? Aku pilih jadi cantik. Sistemnya udah berhenti. Tapi mukaku gak berubah sama sekali. Ren, gak ada yang berubah. Karena kamu memang udah cantik. Maksudnya? Iya, sejak pertama kali aku melihatmu, kamu itu cantik. Enggak, kamu pasti bohong. Pasti kamu cuma mau menghibur aku aja kan? Enggak, Ren. Aku serius. Kamu cantik. Makasih, Reza. Aku pergi ke kelas dulu ya. Jessica, kamu hari ini dandannya tebel banget. Ya iyalah, biar gue kelihatan cantik di depan Reza. Ren, mendingan lo mundur aja deh. Muka lo sama Jessica itu bagaikan langit dan bumi. Gue liat-liat, tompel lo makin gede tuh. Ini tuh tanda lahir. Kata mama tompel ini spesial. Spesial gak tuh? Dia kira nasi goreng. Ren, liat deh. Wajah lo udah jadi cantik. Apa sistemnya udah bekerja? Wah, iya juga ya. Mak, aku pulang. Loh, nak. Wajahmu kok beda ya? Iya, Mak. Jadi cantik kan? Mama jadi sedih. Sedih kenapa, Mak? Ya, Mama kehilangan anak Mama yang cantik. Kok gitu sih, Mak? Yaudah, aku balik ke sekolah dulu. Ada eskul. Kenapa Mama gak seneng gitu sih liat wajahku yang baru? Apa wajahku yang sekarang masih kurang cantik? Ren, kok wajah kamu jadi berubah? Iya, Reza. Wajah aku sekarang udah cantik, kan? Hmm, jujur aku lebih suka wajah kamu yang dulu. Kamu sekarang kayak bukan Ren. Iya sih, aku jadi cantik. Tapi ini kayak bukan diriku sendiri. Kalau gitu, aku mau kembali ke wajahku yang dulu. Hei bodoh, otak lo nyungsep ya? Kenapa lo milih kembali ke wajah lo yang jelek itu? Karena dia emang gak pernah jelek. Reza, aku ini Jessica. Cewek satu-satunya yang paling cantik di sekolah ini. Kenapa kamu lebih pilih Ren daripada aku buat jadi pasangan kamu? Ya, kamu cantik sih. Ew, tuh kan, akhirnya kamu sadar juga kalau aku ini cantik. Ya, cantik dari luar, tapi dari dalam kamu itu jelek. Ren, ayo kita pergi. Iya, Reza. Mengetahui niat buruk atau niat baik? Kalau niat baik kan gak bahaya. Niat buruk aja deh biar bisa kasih tau orang yang dalam bahaya. Ren, mama mau pergi ke Bali diajak papa. Tumpen banget papa ngajak mama liburan. Ma, aku harus ikut kemanapun mama pergi. Sweet banget sih anak mama yang satu ini. Ren, ini permen untuk kamu dan teman-teman ya. Tolong bagikan. Banyak banget pak permennya. Iya, dimakan ya. Eee, saya alergi permen pak. Hai guys, gue mau bagi-bagi makanan yang mahal dan enak nih buat kalian. Wih, tumben kamu Tasya, bagi-bagi. Biasanya kamu pelit. Gue kan baik. Jangan dimakan guys, itu ada uletnya. Kok lo bisa tau makanan itu udah basi? Kirain baik, ternyata lo mau bikin kita semua sakit perut. Ya, daripada gue buang kan mau basir, mending gue kasih kalian makan. Permisi nak, saya supir antar jemput sekolah yang baru. Mari saya antarkan kalian pulang. Ayo Ren, kita naik. Teman-teman, kita harus kabur. Hmm, jadi aku bisa mengetahui orang itu baik atau jahat. Ren, ini Wilda, istri baru papa. Dia akan jadi mama baru kamu sekarang. Iya pak, anak cantik nama kamu Ren ya sayang. Ren, papa mau pergi keluar kota. Kamu sama mama di rumah ya. Iya pak, tenang aja mas. Aku akan jaga Ren baik-baik. Oke, papa jalan dulu. Heh, anak haram. Kamu nggak boleh makan makanan di meja. Nih, makanan basi buat kamu. Tapi ma... Saya nggak suka dijawab. Hei, jangan lupa cucikan baju saya. Ren, saya haus. Cepat ambilkan saya minum. Iya, bentar ma. Cepat. Lelet banget sih. Bentar lagi papa pulang. Mas, akhirnya kamu pulang. Ada apa ma? Mas, anak kamu ini jahat banget sama aku. Padahal aku udah merawat dia. Tapi dia malah mukul aku. Enggak, pak. Dia bohong. Dia yang jahatin aku. Istri baru papa nggak mungkin bohong. Dasar anak nggak tahu diri. Kamu dan ibu kandung kamu sama aja. Mulai sekarang kamu angkat kaki dari rumah ini. Müzik 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 Terima kasih telah menonton